Hai ini segini guys beras kencor ini beras kencor dan ini kecap segini guys ini kecap merek apa saja silahkan mau merek oh iya terserah apa yang penting kecap ya guys ya ini segini takarannya kecap dan ini telur bebek jangan lupa telur bebek oke kita akan memberikan ini satu putir telur campurkan yoges ya kita campurkan ke sini kecapnya ini telur bebek sama kecap ya ini ya dan ini beras kencolnya ini ingat yukes yuk nanti penjelasannya ada di belakang anda harus mengikuti video saya sampai akhir biar mudeng dan tahu dan jelas kita campurkan juga ke sini terkata dan jangan lupa kita aduk dan jangan lupa guys ini segini untuk takaran satu ekor kambing atau dua penggemukan dan resepnya yang harus kita berikan seminggu dua kali ini misalnya Senin sama Kamis begitu seminggu dua kali tapi untuk minggu pertama dan ketiga saja jadi sebulan itu kita kasih dosisnya nah ini empat kali untuk penggemukan loh mis ini jangan lupa diling-diling untuk penggemukan nah ini misalnya ya misalnya kita minggu ini misalnya sekarang Senin ya tahu kita kasih jazz nah besok Kamis kita kasih lagi jazz ya untuk satu kambing dan minggu berikutnya itu enggak usah nah minggu berikutnya lagi baru dikasih lagi Senin lagi jadi Kamis lagi begitu jadi diletih satu minggu guys itu jadi baratnya kita berikan minggu pertama dan minggu ketiga seminggu dua kali ya jangan lupa aku jamu nya seperti ada sudah paham kok sudah kalau sudah paham itu caranya bikin jamu untuk kami ini penggemukan dan untuk yang peranakan untuk pembiakan misalnya itu kasihnya misalnya ini untuk satu kambing ini kan tadi penggemukan untuk satu kambing tapi yang ini peranakan ini untuk dua kambing guys untuk dua kambing dan lakukan saja ini sebulan dua kali untuk dua kambing lukis gini dan lakukan sebulan itu dua kali kambing saja biar tidak gemukan ini Insya Allah anda tiga bulan sampai empat bulan lah anda bisa panen untuk penggemukan seperti itu nah oke begitu dulu nanti misalnya ada yang kurang jelas atau bagaimana bisa ada tanya-tanya ya di komentar dan nanti juga ada di deskripsinya ini bisa dicekokkan atau bisa kalau bagus memang dicekokkan ya guys dan saya juga biasa mencekokkan pakai ini guys nggak tahu apa ini ini cuma empering nah caranya begini besok saya kasih tahu caranya tapi yang ini untuk takaran-takaran kambing saja dulu ya guys untuk jamu kambingnya dulu ini guys ingat loh untuk peranakan tadi sebulan cuma setengahnya ini dan dua kali saja nanti efeknya kalau kegemukan yang khusus untuk pembiakan itu kalau kegemukan nanti malah bisa majl nggak hamil-hamil seperti itu oke jadi kurangi sajalah takaran dari campuran ini untuk kalau yang ini ini untuk pengemukan sajalah pengemukan kambing yang khusus untuk menggemukan kambing kayak gitu kalau peranakan itu bisa dikurangi tangan oke begitu dulu yuk guys ya nggak ada kekurangan nanti bisa anda tanyakan di komentar ada kurangnya mohon maaf oke untuk subscriber saya semua jangan lupa ikuti terus video-video saya nanti bila anda menunggu tentang mencekok kambing dengan pakai cara ini silahkan anda tunggu video berikutnya semoga bermanfaat untuk anda ya dan saya ucapkan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sukses perkara Indonesia dan anda juga harus sukses dan oke sangat baik sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa